Intro Selamat berjumpa dalam program Inspirasi Keluarga Serial Jalan-Jalan Keluarga Jarot yang pergi ke seluruh dunia untuk mencari makna Dan dimanapun berada, membangun nilai-nilai keluarga Kali ini saya ada di teras rumah saya, ditemani dengan aneka binatang piaraan saya Jangan kaget dengan soundtrack yang muncul Tetapi saya mau bercerita waktu saya sekeluarga, kali ini lengkap, full team Saya istri tiga anak pergi ke Melbourne, Australia Di Australia, waktu itu bersamaan dengan anak saya paling kecil, Wisuda Lulus dari RMIT Melbourne Dia ngambil, lebih tepatnya sebenarnya mengenai fashion business Tapi dia juga kuat di bidang artnya Ketika anak bungsu ini Wisuda, maka kami sekeluarga Membawa toga masing-masing, lalu foto bersama semuanya pakai toga Kok bisa begitu? Karena begitu anak saya paling kecil itu kuliah Anak saya tiga, tapi waktu nomor satu ini masuk satu SD Ya umurnya kurang setahun gitu ya, ditolak Nomor dua kurang setahun diterima Nomor tiga SMP, SMA empat tahun Membuat tiga anak Wisudanya hampir bersamaan Pada waktu anak paling kecil itu kuliah Saya bilang sama istri, yuk kita tanggung ini kita lanjutkan Ngambil doktoral sekalian Jadi saya ngambil kuliah hingga program doktoral Wisuda di tahun yang sama Makanya ketika di Melbourne, kami sekeluarga membawa toga Lalu di Melbourne, ngapain? Narsis bareng-bareng pakai toga Kita pergi ke taman Di Melbourne ada taman yang bagus Di situ kita foto bersama Memang kami keluarga yang menurut kami Yang fun Bawa toga, bawa toga, yuk 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 Gak malu tuh narsis bareng-bareng pakai toga Ngapain malu di negara orang juga Ketemu juga sekali Sampai taman buka toganya pasang gitu ya Ketika kami di Melbourne, sebelumnya kami sama anak Sebenarnya pergi ke Perth dulu Dengan yang bungsu Lalu ketika sampai di Melbourne Baru yang lain menyusu Kami di Melbourne tentu kami menikmati kota itu Yang menurut saya kota yang bagus Saya pun suka Berkali-kali menengok anak selama anak kuliah Dan menikmati kota Melbourne Demikian juga ketika kami sekeluarga ada di sana Tapi yang saya mau ceritakan di sini Mengenai soal sekeluarga pakai toga bareng-bareng ini loh Karena sebenarnya begini Ada cerita di Bali itu Jadi ketika anak-anak paling kecil mulai kuliah Ya sebenarnya ketika-tikanya sedang kuliah Nah kenapa saya mengajak istri kuliah Ya tentu ada beberapa alasan Yang pertama saya menjadi pembicara Mestinya lebih meyakinkan Ya audiens ketika saya seorang doktor Dengan gelar resmi Ada INDN Nomor Indo Dosen Nasional Nama saya ada di Pangkalan Dikti Jadi dan sebagai penulis buku Nah tentu gelar juga diperlukan Walaupun sebenarnya orang melihat esensi Tapi ada tujuan lain sebenarnya Ketika saya mengajak istri kuliah Yaitu menjadikan istri teman hidup yang sepadan Sehingga sama-sama kuliah Tapi yang paling utama sebenarnya Memotivasi anak Jadi ketika kita kuliah Kita bikin tugas Kita cari literatur Waduh kita pantang menyerah Kita semangat Anak-anak itu malu sendiri Waduh kalau kita lulusnya belakangan Malu sama papa-papa Udah emak-emak udah tua Capa semangat kuliah Masa kita anak-anak enggak Ayo Ayo deh semangat deh Wah itu anak-anak saling menyemangati Untuk bisa wisuda tepat waktu Dan pakai toga bareng-bareng Dan itu berlangsung selama 3-4 tahun Karena kuliah kan enggak bisa Juk-juk atau dokter Juk-juk atau MC-nyor Anaknya kuliah di mana Kita semuanya keluarga akademis Kita semuanya keluarga pembelajar Kita semuanya keluarga Yang memang orientasi pendidikan cukup tinggi Sehingga anak-anak saya adalah Pemenang ASEAN Scholarship Sekolah sejak sektri Sampai lulus kuliah 8 tahun Gratis sekolahnya Asrama gratis Bahkan tiap bulan dikasih uang Saku Kenapa? Pemenang ASEAN Scholarship Saya dan istri juga orang yang Konsen pendidikan Dan sejak kami masih muda Bahkan sebelum kenal Karena kami berdua Adalah penerima sekolah Program IPB Yang gratis Yang tanpa tes Karena di asalnya masing-masing Istri di Cerebon Saya di Solo Kita juga menjadi juara sekolahan Bahkan saya pelajar teladan Di kota Solo 8182 Saya ingin membawa Antusias belajar Di dalam keluarga Dengan cara Bukan hanya nyuruh belajar Tapi ketika anak kuliah Kita pun kuliah Nah itulah kenapa Ada foto Dalam episode ini Atau di Instagram saya Waktu yang lalu Sekeluarga Misuda bareng Kemudian itu kuliah bareng Kuliahnya nggak bareng Bahkan misudanya pun nggak bareng Tapi di tahun itu Waktu yang tidak terlalu lama Kami misuda Di negara masing-masing Karena dua anak di Singapura Saya dan istri di Indonesia Dan anak misi bungkusu di Australia Tetapi kami menggunakan toganya bareng-bareng Sebagai kenangan sejarah keluarga Bahwa kami adalah keluarga pembelajar Bahwa kami adalah keluarga yang mengandalkan akal Semuanya harus masuk akal Tapi tentu juga keluarga yang beriman Percaya kepada Tuhan Tetapi kami mengedepankan nalar Karena hari-hari ini ketika orang nalarnya kuat Ya itu diperlukan pada hidup yang penuh dengan tantangan Dan persaingan di era global ini Dan nalar itu dikembangkan ketika orang mau belajar Karena semuanya sebenarnya dunia ini bisa dipelajari Dan hari-hari ini semakin mudah mempelajari sesuatu Dengan terbukanya akses informasi melalui teknologi Jadi inspirasinya sederhana Melalui keluarga kami, keluarga pembelajar Saya ingin mengajak keluarga-keluarga yang lain Untuk membawa dirinya dan anak-anak Masuk di dalam dunia belajar Mengeksplorasi kehidupan Menggunakan nalar untuk menyiasati segala keadaan Maka saya percaya kita akan menjadi Keluarga pemenang yang bahagia Salam dasyat, luar biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!